halo halo teman-teman ketemu lagi di channel saya Reno nadiendi dan kali ini saya akan membagikan tips tutorial cara membuat channel YouTube ya dari satu email kita bisa buat dua channel langsung ya satu untuk pribadi satu untuk bisa di monetize atau misalnya teman-teman untuk jualan ya Nah awalnya kita dimulai dengan membuat email dulu ya tentunya kalau temen-temen sudah punya email ya silahkan lanjut ke step berikutnya Nah untuk membuat email kita masuk ke profil Chrome nya kemudian klik add atau tambah ya Nah di sini kita namain misalnya ini channel YouTube satu ya atau kita misalnya membuat kasih nama siapa namanya teman-teman silahkan dibuat emailnya misalnya saya akan membuat channel tutorial online maka akan saya kasih nama profilnya ini channel tutorial gitu aja ya Nah kemudian silahkan kalau mau pilih silahkan kalau mau pilih warna temenya ya monggo ya kalau misalnya misalnya ini ya kemudian di sini klik dan maka dia akan masuk ke Google Chrome setelah itu kita akan sign up ya sini klik aja sign in lalu klik buat akun lalu klik buat akun kemudian kasih nama tadi apa channel tutorial tutorial klik buat akun lain misalnya apakah sudah ada yang pakai nama ini ya oke kalau sudah bisa dikasih angka aja ya misalnya seperti itu lalu masukkan password bikin password maksudnya ya kemudian klik berikutnya ini di save aja lalu masukkan nomor telepon ya masukkan nomor teleponnya kemudian masukkan alamat email pemulihan kalau ada ya kemudian buat tanggal lahir lalu masukkan jendernya setelah itu kita klik berikutnya kemudian kita klik kirim ya maka dia akan mengirimkan kode otp ke nomor yang kita masukkan ini kemudian kode otp di SMS nya kita masukkan ke sini lalu klik verifikasi ya klik saya ikut lalu saya setuju Oke sudah jadi ya Nah di sini kita kemudian akan membuat channel YouTube nya ya kita tunggu sampai keluar nah ya lalu kita masuk ke opsion ini ya Nah lalu masuk klik YouTube kita tunggu sampai keluar semua gambarnya nah desain ini nanti biasanya auto sign in ya kita tunggu saja atau kalau misalnya masih belum sign in kita klik sign in nah oke ya tanpa memasukkan email dia sudah sign in kita tunggu sampai ikonnya keluar nah kita klik icon ini lalu klik buat channel kemudian channel tutorial online misalnya teman-teman mau pakai gambar apa misalnya tutorial online gambar laptop gitu ya ini bisa saya carinya di pripik misalnya online kita klik gambar silahkan teman-teman mau pilih gambar yang mana ya misalnya misalnya gambar ini ya misalnya gambar ini kemudian save image lalu save kebalik lagi ke sini dan klik upload foto lalu masukkan fotonya klik selesai klik buat channel nah ini sudah ya ini eh channel teman-teman sudah jadi ini untuk channel pribadi ya kemudian kita akan membuat channel yang untuk eh keperluan kita misalnya mau monetasi atau mau keperluan untuk jualan ya oke untuk membuat akun kedua kita masuk ke pengaturan ya masuk ke setelan nah kemudian disini klik buat channel baru ya buat channel baru lalu kita kasih nama misalnya tadi kan nama utamanya tutorial jualan online misalnya ini misalnya ini channel tutorial bisnis online kemudian dicentang I understand nya kemudian klik create oke kita tunggu ya nah sudah jadi channel nya sekarang kita akan sesuaikan channel ini di klik di luar aja nah disini yang pertama kita isi adalah karena ini kan belum ada video apa-apa ya maka yang pertama kita isi adalah brandingnya di sini ada foto untuk profile ini teman-teman silahkan buat foto yang baik dan sesuai dengan nama channelnya sesuai dengan isi channelnya dan disarankan untuk satu channel itu isinya jangan macam-macam misalnya diisi dengan cara tutorial fashion tutorial masak tutorial online jangan ya kalau tentang jualan online atau seputar online silahkan itu aja bisa kalau tentang kuliner 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 aja gitu ya jangan dicampur-campur ya kemudian ini kita upload misalnya kita mau cari gambar yang lain maka teman-teman silahkan cari gambar yang lain atau bikin ya kalau teman-teman memang sudah ada gambar bisa bikin ya ini saya kasih contoh aja ya supaya cepat nah ya kemudian banner nya juga dibuat ya bikin banner ini bisa teman-teman buat di kanva.com nah karena ini emailnya baru maka silahkan teman-teman sign up with Google kita tunggu ya mungkin jaringan malam ini sedang agak down ya nah ini klik aja nama emailnya akun Googlenya kita tunggu sampai akunnya jadi lalu untuk ini bisa pilih bebas ya saya biasa personal atau student personal kemudian ini maybe later lalu sudah kita misalnya akan membuat YouTube cover maka ketik aja disini YouTube cover ya oke oke misalnya ini ya channel channel art ya nah temen-temen bisa pakai template yang sudah ada ya misalnya kita template-nya kita untuk mengambil posisi dari ininya aja ya posisi dari tulisannya ada di mana ya berarti tulisannya ada di kotak ini kita bikin aja lalu nah misalnya kita mau pakai gambar yang tadi ya kita masukkan dulu elemen lalu frame frame kemudian pilih yang framesnya yang bulat klik aja dia akan pindah ke sini lalu kita drag yang gambar tadi kita download yang kita jadikan gambar cover untuk sorry ya untuk profile picture-nya YouTube ya kemudian ini kita masukkan ke sini jadi dari sini kita drag aja nah maka dia akan masuk ya nah ini untuk ngedit posisinya kita klik aja dua kali kemudian saya akan mengambil gambar supaya sama dengan profile picture yang tadi ya ini oke kemudian di enter enter misalnya posisinya disini kemudian kita kasih kasih nama ya menggunakan text text nya kemudian kita add heading aja namanya jadi apa channel channel tutorial bisnis online nah ini kan hurufnya gemuk ya kita akan pilih huruf yang lebih slim supaya muat supaya muat karena oke ya nah ini ya nah yang ini sekarang kita hapus kita sudah hafal posisi yang kelihatannya sampai mana ya oke oh sorry kita drag lagi nah kemudian ini warnanya misalnya kita ganti biru ya oke ini kalau sudah jadi kita klik download kemudian klik download lagi kita tunggu dia sampai bar nya penuh oke sudah terdownload kita masuk lagi kesini penyesuaian channel lalu klik upload oke kita masuk klik ini ini dan kita ini ternyata kurang ya nah temen-temen kalau gini silahkan balik lagi ke kantornya tinggal dikecilin ya kecilin aja lalu ini kita hapus ini kita klik menggunakan shift ya shift klik biar kita pilih dua-duanya nah ini posisi sudah ada garis vertikal horizontal ini berarti sudah tengah-tengah kemudian kita download lagi kita tunggu sampai selesai oke sudah selesai masuk ke YouTube nya ini batal kemudian kita klik upload upload lalu kita upload yang terbaru ini ya sebelah kiri oke sudah ya kita klik selesai kalau mau dikecilin lagi silahkan ya temen-temen nanti penampilannya seperti ini oke setelah itu kalau temen-temen mau masukkan watermark video silahkan ya dibuat di format BNG ya kemudian kita lihat di info dasar di sini temen-temen bisa mencatumkan deskripsi dari channel ini misalnya tadi channel tutorial bisnis online ya misalnya tutorial cara membangun bisnis online ya mulai dari 0 misalnya khusus untuk pemula gitu ya oke kemudian setelah itu kita klik publikasikan sudah ya nah di masih di halaman ini kita masuk lagi ke setelan ya masuk ke setelan setelan ini kita akan mengatur penataan dari akun YouTube kita yang pertama adalah generalnya diisi mata uangnya pilih aja yang IDR kita cari yang IDR ya oke Indonesia rupiah kemudian pengaturan channelnya negara domisili misalnya kalau temen-temen memang di Indonesia dan menargetkan Indonesia maka pilih aja Indonesia ya misalnya nanti temen-temen mau jualan skin care yang buat Indonesia ya klik aja pilih aja Indonesia nah disini temen-temen harus menambahkan kata kunci yang berhubungan dengan materi-materi yang akan dibawakan di channel ini caranya masuk ke channel YouTube kita masuk ke pencariannya misalnya kan mau membahas tutorial bisnis online maka temen-temen ketik disini tutorial bisnis online ini gunanya untuk apa untuk mempermudah channel kita ditemukan oleh orang-orang yang mencari atau mengetik kata-kata ini nah disini kita klik laporkan prediksi penelusuran kemudian ini kita blok ini enggak usah dilaporkan ya kita klik batal aja nanti kemudian kita ctrl C atau copy ya copy ya nah disini kita masuk ke ctrl V kemudian klik panah kanan sudah ada di kanan kita ctrl A lalu ctrl C atau copy kemudian masuk lagi ke sini dan disini kita paste atau ctrl V oke ya sudah kalau temen-temen mau nambah silahkan ya dia ada jatah sampai 500 setelan lanjutan ini sudah aja begini ya nah temen-temen kalau memang kontennya tidak untuk anak-anak ya silahkan di klik ini ya jadi supaya nanti setiap upload video akan ada pilihan ini jadi kalau temen-temen sudah di pengaturan channelnya sudah dicentang maka kita nggak usah ngisi lagi ya nggak usah centang lagi nanti ketika mau upload video kemudian masuk ke kelayakan fitur nah disini supaya channel ini jadi channel pro maka harus memasukkan verifikasi nomor telepon nah disini silahkan di klik tadi panah bawahnya kemudian klik verifikasi nomor telepon jadi channel yang pertama tadi nggak nggak masukin verifikasi nggak apa-apa tapi yang kedua ini yang untuk jualan atau monetisasi harus menggunakan nomor telepon ya ini masukkan nomor telepon yang tadi kita masukkan untuk bikin akun Google atau kalau teman-teman pakai nomor utama yang biasa dipakai sehari-hari monggo ya silahkan kemudian klik dapatkan kode kita tunggu nah ya sudah masuk klik kirim oke sudah terverifikasi kemudian kita masuk ke penyesuaian channel lagi nah sudah aktif ya sudah aktif sekali ya sekarang kita masuk ke default upload nah default upload ini tentu kita nggak bisa isi karena ini channel tutorial bisnis online berarti dulunya akan beda-beda deskripsinya juga akan beda-beda jadi ini kita nggak usah diisi lalu yang mesti diisi adalah visibilitasnya yaitu public ya jadi nanti setiap teman-teman upload video maka akan langsung terpilih pilihan untuk public nah kemudian untuk tag ini juga nggak usah diisi nanti teman-teman bisa diisi di setiap video yang mau di upload kecuali memang ini isinya memang seragam semua misalnya tentang penjualan online maka ini boleh diisi cara ngisinya kembali cari di sini ya ini klik bantal misalnya tutorial jualan online misalnya nah dan kita klik laporkan kemudian kita pilih lalu kita copy lalu masuk lagi ke delim.com ini kita hapus dulu atau langsung di paste lalu kontrol V kemudian klik panah kanan maka ini akan pindah ke sini kita kontrol A kontrol C atau copy ya kemudian masuk ke penyelesaian channel di sini kita tambahkan tag nah ini karena kebanyakan kita bisa hapus sebagian ya ini kalau teman-teman misalnya channelnya isinya memang sama semua ya tentang jualan online ada di Facebook Tokopedia Shopee Instagram Lazada dan lain-lain silahkan di tagnya diisi aja di pengaturan channel kemudian klik oh sorry sebelum itu kita masuk ke setelanan juta ya di sini di sudah saja begini ya kalau resensinya biasa gitu ya kalau komentar misalnya nah ini dipilih aja yang tahan komentar yang berpotensi tidak sopan agar ditinjau ya supaya nggak ada yang ngomong-ngomong kasar kotor nggak jelas ya kemudian izin komunitas dan lain-lainnya ini biasanya nggak saya isinya oke setelah itu kita masuk ke kita klik simpan nah maka sudah selesai ya nah sekarang tugas teman-teman ini lihat channelnya sudah jadi ya kita lihat channel maka hasilnya seperti ini nah tinggal teman-teman mulai bikin videonya lalu di upload ya jadi kita sekarang ada dua channel di dalam akun Google yang ini nah ini bisa ada klik ganti akun sudah ada pilihannya ya ini yang untuk kita jualan atau untuk monetisasi oke demikian dari saya cara membuat email sorry oke demikian cara membuat akun YouTube atau channel YouTube untuk pribadi dan untuk jualan online atau untuk monetisasi ya sampai ketemu di tutorial selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih